Halo semuanya kembali lagi di channel youtube solusi tv, di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman cara mengaktifkan notifikasi kenangan di facebook android seperti biasa sebelum masuk ke tutorialnya jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe dulu channel youtube ini dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat update terbaru dari channel youtube solusi tv baik kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya selain video yang saya buat ini kalian juga bisa tonton video saya yang lain yaitu tutorial bagaimana cara melihat histori di kanva untuk linknya bisa kalian klik di pojok kanan atas nah oke teman-teman jadi seperti yang kita tahu kalau di facebook ini ada yang namanya fitur kenangan jadi fitur kenangan ini menampilkan kembali foto-foto momen-momen yang sudah pernah kita upload di facebook dan biasanya kalau kita aktifkan notifikasinya di saat-saat tertentu mungkin setelah 1 tahun atau 5 tahun biasanya itu akan ada notifikasinya nah gimana caranya untuk mengaktifkan notifikasi kenangan tersebut untuk caranya gampang banget kita langsung saja masuk ke facebook setelah di facebook kita masuk ke profil atau garis 3 di pojok kanan atas oke lalu setelah itu disini teman-teman bisa lihat ya ada banyak menu termasuk menu kenangan nah ini langsung saja kita klik kemudian kita klik ikon pengaturan di atas nah ini untuk notifikasi disini ada 3 pilihan untuk semua kenangan, sorotan, dan tidak ada untuk defaultnya itu masih tidak ada jadi untuk kenangan kita itu tidak akan dimunculkan untuk notifikasinya nah jadi untuk cara mengaktifkannya disini teman-teman bisa pilih 2 pilihan yang semua kenangan atau hanya sorotan saja kalau yang semua kenangan itu kami akan memberitahu anda tidak lebih dari sekali sehari jadi setiap hari itu pasti akan ada kenangan ya teman-teman notifikasi kenangan kalau sorotan hanya memberitahu anda tentang video dan koleksi spesial nah ini tinggal teman-teman pilih saja yang mana yang mau kalian dapatkan notifikasinya disini kita juga bisa untuk menyembunyikan dari orang-orang tertentu kalau memang disini kita tidak mau ya orang tersebut melihat kenangan kita dan kita juga bisa tentukan tanggal sembunyikan kenangan itu kapan nah disini saya pilih semua kenangan ya kalau sudah kita bisa kembali oke dengan begitu nanti kita akan mendapatkan notifikasi ya teman-teman dari kenangan-kenangan atau foto dan video yang sudah kita upload di facebook ini nah jadi seperti itu caranya teman-teman bisa coba lakukan cara yang saya share kali ini cukup sekian dulu tutorial di video kali ini semoga tutorial yang sudah saya share bermanfaat dan selamat mencoba selain video yang saya buat ini kalian juga bisa tonton video saya yang lain yaitu tutorial bagaimana cara main Ome TV server luar negeri untuk linknya bisa kalian temukan di kolom deskripsi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati